3 Cara Mudah Mengakhiri Perselingkuhan Suami Dengan Wanita Lain Perselingkuhan dengan wanita atau pria lain memang kerap membuat hubungan pasangan suami dan istri menjadi berantakan. Pernikahan yang baik, dibangun di atas hubungan emosional antara dua orang. Ketika satu pasangan berpaling untuk mencari pemenuhan hasrat yang bersifat seksual atau emosional, hal tersebut sudah tergolong perselingkuhan. Saat menemukan bahwa suami punya wanita idaman lain, hal ini akan sangat menyakitkan. Namun, ada cara membuat dia mengakhiri perselingkuhan emosional tersebut. Pertama, jangan berkonfrontasi dan menuduhnya melakukan perselingkuhan emosional sebelum Anda memiliki bukti. Itu hanya akan memperburuk keadaan. Dua, jangan biarkan kemarahan, rasa terhina, dan patah hati, menghentikan Anda dari berpikir jernih. Pertama-tama putuskan apakah pernikahan kalian layak untuk diselamatkan, dan baru kemudian ambil langkah selanjutnya. Tiga, komunikasikan perasaan sedih Anda kepadanya. Jika ia mencintaimu, ia tidak akan rela melihatmu bersedih. Nah, itulah beberapa cara untuk mencegah timbulnya perselingkuhan yang pada akhirnya dapat merusak hubungan Anda bersama suami. Cegah perselingkuhan sebelum terjadi, saling terbuka satu sama lain, dan coba penuhi hal yang suami harapkan dari Anda, dan sebaliknya. Terima kasih telah menonton!